Hai sahabat kreatif Pupiger Ini adalah gosokan yang sudah rusak guys Kalau kalian punya ini, jangan dibuang guys Kita akan coba membuat alat yang sangat canggih dan berguna banget Dari gosokan listrik ini Simak videonya Buat kalian yang sudah menonton video di channel ini Awas guys, nanti kalian akan jadi kreatif Oke guys, jadi ini adalah gosokan yang sudah rusak nih ya Jadi kalau kalian punya ini, jangan dibuang guys Nah, kalian tinggal manpatin ya Jadi barang yang berguna banget Pokoknya ini berguna banget guys Oke, langsung aja saya akan coba bongkar Tapi videonya saya skip dulu ya guys Biar kalian lebih cepat Nah, jadi setelah dibongkar hasilnya akan seperti ini Oke, kalian perhatikan disini Ini ada yang namanya elemen guys Elemennya kita copotin aja langsung ya Seperti ini Nah, oke disini ada kawatnya guys Kawatnya ini kita ambil ya Nah, ini dia Kalian perhatikan ada rada halus ya Nah, ini kita ambil dulu kawatnya Oke, setelah udah kalian ambil Kayak gini nih kalian perhatikan Nah, ini dia ya Nah, ini kalian tarik aja guys Dia akan mulur Nah, seperti ini tuh Ini ada kawatnya Nah, ini kita akan coba manpatin guys Jadi barang yang canggih banget ya Pokoknya canggih guys Pokoknya kalian gak bakalan nyangka nih alat Oke, gimana cara buatnya? Simak videonya guys Oke, jadi Untuk bahan yang kedua Kalian siapin kabel Kabel yang di instalasi rumah kita guys ya Kita kupas dulu Oke, saya akan coba pakai pisau cutter Nah, ini sudah terkelupas guys Kita terkelupas lagi Nah, seperti ini Oke, pelan-pelan aja ya Hati-hati kena tangan guys Nah, kalau udah gitu kita kelet aja seperti ini Oke, nah guys Jadi seperti ini ya Nah, ini dia kita manpatin juga Barang bekas juga guys ya Kabel yang sudah gak kepake Nah, kalian siapin Ini yang tadi kita ambil Dan satu lagi guys Kalian perhatikan disini Ini adalah selongsong kabel anti panas ya Nah, kalian perhatikan disini Ini kalau kalian beli murah banget guys Harganya gope per meter Murah pokoknya ya Kalau kalian ingin beli Oke, langsung aja kita masukin Nah, ini sesuaikan diameternya Sama diameter dari kabel yang kita udah ambil guys Seperti ini Kita masukin Oke, kita akan coba pakai yang ujung ini ya Nah, sebagai tumpuannya Oke, setelah udah kayak gini Udah mantep nih guys Lalu kalian siapin Bahannya selanjutnya Yaitu kabel Nah, ini dia kabel Saya pakai kabel yang kecil aja Yang 10 serabut Yang gak usah banyak-banyak Agak tipis juga Gak apa-apa guys Oke Lalu kalian siapin kawat yang udah kalian ambil tadi Ini dia ya Kawat ini memang gak usah panjang-panjang guys Kira-kira 20-10 cm aja Lalu kita sambung kemari guys Kalian perhatikan ya Kayak gini Kita sambung kemari Kita puter-puter Sampai dia kenceng ya Oke Biar kamu udah lepas Nah, kita pelan-pelan aja guys Nah, ini kalian perhatikan Nah, ini udah kenceng Seperti ini Lalu kita siapin lagi Selongsong kabel Ini dia selongsong kabelnya Oke, langsung kita masukin lagi ya Saya akan coba perbesar gambarnya Biar kalian lebih ngerti Nah, seperti ini Kita masukin ke selongsong kabelnya Nah, seperti ini Tuh, ya kan Jadi kalian nanti gak usah-usah-usah guys Nah, udah kayak gini Nah, udah kan Setelah itu kita siapin lagi Nah, kayak gini Lalu kita gulung lagi guys Kita gulung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh gulungan aja ya Nah, kita pake tujuh gulungan aja Biar nanti panasnya mantep Oke, setelah udah kayak gini Kita siapin lagi kabel satu lagi guys Nah, ini dia ya Kabel warna kuning juga Lalu kalian bentuk sama kayak tadi juga Nah, seperti ini Oke, kita pelan-pelan aja Gak usah terburu-buru guys Saya nonton video video Beger Gak usah terburu-buru ya Oke, kita potong dulu ya Karena kepanjangan Seperti ini Oke, lalu kita siapin lagi Selongsong kabel lagi guys Ya Saya udah siapin selongsong kabelnya Saya masukin Ini agak-agak terlihat kamera ya Tapi ini saya masukin guys Seperti ini Aduh, ini agak ribet juga nih guys Oke, kita masukin selongsong kabelnya Nah, kayak gini Oke Sini sudah masuk Kita masukin lagi Nah, ini sudah masuk guys ya Kalau udah kayak gini Ini udah jadi guys Biar lebih mantep lagi Kita biar kabel gak kemana-mana Seperti ini Saya pake sulatip hitam ya Kayak masukin sulatipnya Disini guys Tuh Nah, ini udah jadi ya Untuk rangkaiannya Udah jadi guys Oke, setelah itu Nah, ini udah jadi Setelah itu kalian siapin ya USB yang sudah bekas guys Ini bisa pake kabel charger ya Kabel charger yang masuk ke charger tuh Nah, kayak gini tuh Ya bisa Jadi kita pake ini ya Tenaganya pake charger HP aja Biar lebih simple Lalu kita sambungin kemari Satu lagi Oke, setelah itu Kalian siapin lakban guys Nah, jadi kita kasih lakban Biar lebih aman ya Biar gak short nanti Oke, satu lagi Kita pasang Disini guys Nah Oke, seperti ini Oke, ini rangkaiannya Udah jadi guys ya Kalian perhatikan disini Nah guys Jadi ini bisa kalian pake Kayu ya Kayu atau yang gak bisa mengantarkan panas Nah, jadi saya pake kardus aja guys Karena kayunya gak ada Nah, saya pake kardus aja Pokoknya pake kardus juga Gak kalah guys Saya pake kayu juga Pokoknya ini Mantep banget nih Dari kardus guys Solder dari kardus Ada Langsung aja kita gulung-gulung Seperti ini Ini bukan asal jadi guys Ini sudah dibuktikan Mantep loh Saya sering buat nih Pokoknya kalian Jangan meremehkan kardus ya Oke, kita puter-puter Nah, kita agak ke dalam sedih nih ya Biar nanti ini gak gerak-gerak Oke Oke, seperti ini Kita gulung lagi Nah, yang penting gak gerak-gerak ya guys Tadi saya sudah coba pake pulpen guys ya Tapi dia meleleh Saya pake kardus Tadi saya sudah coba video pertama Pake pulpen Tapi meleleh Jadi saya pake ini aja Oke, setelah udah jadi seperti ini Sekarang kita akan coba guys Ini dia rangkaiannya Lalu kalian siapin charger HP Ini charger HP Xiaomi Cuman 2A ya Nah, 2A Aka bisa dia memanaskan solderan ini Simak aja guys Oke, kita masukin Oke, ini asal jadi ya Ini asal jadi guys Tapi kiri-kiri jadi gak nih Woi, langsung panas guys Ternyata langsung terbakar tuh ya kan Ya, mantap jiwa nih ya Kita coba manasin timah Timah nih Saya pake timah nih guys Oke, kita bakar timahnya Belum meleleh Belum ya Nah, udah meleleh guys Kami patikan disini Udah meleleh Agak meleleh sedikit Kurang, masih belum panas Kita tunggu ya Biasa kalau solder baru kayak gini guys Langsung kita telin lopet dulu Kita kasih timahnya Oke guys Dia panas ya Oke, dia udah mulai terbakar Timahnya Oke, saya akan coba jarak dekat ya Biar kalian tau nih Biar gak ada rekayasa Seperti ini Nah, tuh Ya kan dia langsung leleh guys Mantap banget Jadi kalau ujung ini kurang panas Bisa diakalin guys ya Kayak saya akan coba ini dulu Saya kasih tau nih Kita kasih lopet Nah, ini ternyata dia kurang panas ya Oke, jadi kalau kurang panas seperti ini Kalian perhatikan Nah, kita kasih Ini kurang panas tuh Kalian perhatikan ya Jadi, ini kita pendekin sedikit ya Untuk kawat tembaganya Kita pendekin sedikit Nah, disini baru panas nih Jadi kita potong guys Kita potong aja Disini Oke Nah, ini dia Ini dia jadi Oke, setelah udah kayak gini Sekarang kita akan cobain Timahnya lagi Apakah dia meleleh atau enggak Weiss, lebih mantep guys Ternyata, langsung meleleh Kita masukin lagi lopetnya Apakah dia ini enggak Nah, dia tetap Wih, lebih mantep ya Oke guys Nah, disini saya akan cobain guys Bukan cuma ngetes timah Saya akan coba ngetes di PCB Apakah dia nempel atau enggak nih timahnya ya Oke, langsung aja Sekarang saya akan coba Tetesin di PCB ya Saya akan coba ambil PCB Nah, ini dia PCB Oke, sekarang kita tempelin ke PCB Timahnya nempel atau enggak nih Oke, jadi kalau kalian ngerakitkan Itu selangsung ditempel ya Nah, kayak gini kita contohin Jadi bukan cuma tes timah doang guys Biasanya kan di video lain tuh Di tes timah doang Itu percuma dong Kalau di baga harus mau dibuktikan guys ya Nah, ini kaget kesut lagi Oke, saya akan coba Nggak kelihatan wih Ini kita kembalin dikit Aduh Nanti Kita tempelin Wih, langsung nempel guys Ya kan Berhasil kan Kita membuat soldernya Tuh, kalian perhatikan disini Langsung nempel guys Nah, jadi kalau kalian ngakalin ini guys Lilitannya nggak usah terlalu banyak ya 5 aja juga cukup sih sebenernya Nah, kayak gini tuh Langsung nempel kan Oke Kita tempelin lagi Satu lagi Ini sebenernya bisa ditaruh komponen guys Kalau udah kayak gini tuh bisa ditaruh komponen Oke, terima kasih telah menonton video ini Nah, ini dia Tenagai charger HP Biar kalian nggak gagal paham Oke, terima kasih telah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa